selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video nasib dan hoki kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hewan yang memiliki kekuatan spiritual tertentu yaitu hewan pengusir jin dan setan, bahkan beberapa di antaranya juga dikenal sebagai hewan penangkal santet atau hewan penolak bala sudah semenjak dari zaman nenek moyang, manusia selalu mencari cara untuk bagaimana agar mereka bisa terlindung dan terhindar dari gangguan jahat roh halus jika kita sedikit melihat pada kitab primbon yang ditulis oleh nenek moyang kita ada banyak sekali metode yang bisa dipakai sebagai pengusir jin dan setan hal tersebut membuktikan bahwa sejak berabad-abad yang lalu, dunia manusia sudah bergesekkan dengan dunia mereka menurut nenek moyang, ada beberapa jenis hewan yang bisa mengusir jin dan setan bahkan bisa sebagai penangkal santet dan sihir dimana yang pertama, adalah angsa leher panjang atau banyak dalam bahasa Jawa tahukah panjenengan bahwa hewan unggas yang cantik ini ternyata juga bisa dipergunakan sebagai hewan penjaga rumah seperti layaknya seekor anjing, angsa adalah seekor hewan yang sangat protektif terhadap wilayahnya angsa dalam mitologi bangsa nordik, dianggap sebagai hewan yang mampu membimbing ruh manusia untuk menyeberang ke Valhalla atau alam roh hal ini mirip sekali dengan kemampuan yang dimiliki oleh seekor kucing selain bisa menjaga rumah panjenengan dari maling atau pencuri seekor angsa juga mampu menghalau makhluk halus yang akan masuk ke dalam rumah dan mencelakai panjenengan jika panjenengan tidak sengaja melihat seekor angsa di malam hari dan angsa itu berjalan dengan melebarkan kedua sayapnya serta mengeluarkan suara dengan keras dan anehnya panjenengan tidak melihat sesuatu apapun di sekitar angsa tersebut maka angsa panjenengan sedang mengusir hantu suara angsa yang bergetar pada frekuensi tertentu dipercaya memiliki efek yang bisa membuat para hantu menjadi menjauh dari tempat tersebut hewan pengusir jin dan hantu yang juga bisa menangkal santet dan guna-guna yang kedua adalah babi babi meskipun bagi agama tertentu dianggap sebagai binatang yang tidak halal namun dari segi metafisika dapat mendatangkan banyak manfaat terutama dalam membentengi suatu tempat dari gangguan makhluk halus babi dapat merasakan kehadiran makhluk halus hal ini bisa terlihat dari perilaku mereka yang gelisah dan mengeluarkan suara dalam frekuensi yang tinggi babi memiliki aroma yang dibenci oleh jin dan setan aroma dari babi yang dibenci oleh jin dan setan ini sudah dipakai semenjak ratusan tahun yang lalu di banyak belahan dunia untuk mengusir berbagai entitas negatif jika panjenengan memiliki rumah yang angker maka panjenengan bisa menanam tulang babi terutama bagian rahang di keempat sudut dan bagian tengah rumah atau panjenengan juga bisa mengolesi kusen pintu dan jendela dengan sedikit minyak babi namun, jika hal ini memang bertentangan dengan prinsip dan keyakinan panjenengan tidak usah khawatir, karena masih ada banyak sekali cara yang lain yang bisa panjenengan coba untuk mengusir jin dan setan hewan pengusir jin dan setan yang juga penangkal santet urutan ketiga adalah burung perkutut burung yang memiliki suara khas dan syadu ini, ternyata memiliki banyak mitos mistis yang menyertainya dalam memelihara burung ini, sebaiknya tidak asal dan sembarangan burung perkutut memiliki beberapa jenis atau katurangan ada yang bisa mendatangkan rezeki, penolak bala, dan ada yang justru membawa sial bagi pemiliknya itulah sebabnya tidak boleh sembarangan dalam memeliharanya beberapa jenis katurangan perkutut yang dipercaya oleh masyarakat bisa menjadi hewan pengusir jin dan setan antara lain adalah katurangan cemani, katurangan rajekwesi, katurangan songgoratu, katurangan sarangtanah, katurangan wisnumurti, dan katurangan jogoboyo semua burung perkutut dengan katurangan tersebut memiliki kekuatan magis yang bisa bertindak sebagai pagar gaib pengusir jin dan setan di kediaman rumah panjenengan hewan pengusir jin dan setan serta penangkal santet urutan yang keempat adalah burung hantu sesuai dengan nama yang disandangnya, burung hantu adalah binatang yang sangat peka dengan kehadiran makhluk halus bahkan apabila ada seekor burung hantu liar yang terdengar suaranya di malam hari maka dipercaya dalam waktu dekat akan ada orang yang meninggal di daerah tersebut selain menjadi pembawa pesan kematian burung ini bisa menjaga rumah panjenengan dari gangguan jin dan setan apabila dengan sengaja dijadikan binatang peliharaan apabila panjenengan mendengar burung hantu peliharaan bersuara di malam hari maka artinya ada roh halus di sekitar rumah panjenengan namun jaraknya masih lumayan jauh akan tetapi jika burung hantu tersebut terlihat agresif seperti menyerang sesuatu maka makhluk halus tersebut sudah berada di dalam rumah panjenengan entitas gaib berenergi rendah biasanya akan takut dengan burung hantu peliharaan tersebut mereka akan pergi meninggalkan rumah panjenengan hewan pengusir jin dan setan serta penangkal santet urutan yang kelima adalah monyet di beberapa negara belahan dunia, monyet dianggap sebagai hewan yang sakral monyet sering dikaitkan dengan dewa Hanoman yaitu dewa yang berwujud seperti kera yang memiliki kesaktian tinggi seperti yang diceritakan pada kisah Ramayana selain pintar dan lucu monyet juga dipercaya sensitif terhadap kehadiran-kehadiran makhluk gaib di sekitarnya di banyak suku pedalaman Afrika mereka menggunakan monyet sebagai penjaga rumah dari gangguan santet vudu dan roh halus lainnya suku tersebut percaya jika ada monyet di rumah mereka maka mereka akan bisa terhindar dari ganasnya vudu dan jika vudu tersebut memang sangat sakti maka yang akan menjadi tumbal adalah sang monyet hewan pengusir jin dan setan serta penangkal santet urutan ke enam adalah ayam jika panjenengan mendengar ayam berkokok di sepertiga malam maka hal tersebut adalah pertanda bahwa ada sesuatu hal yang gaib yang sedang terjadi di sekitarnya jika panjenengan mendengar kokokan ayam tersebut sebaiknya jangan segera kembali tidur bisa jadi, kokokan ayam tersebut adalah pertanda adanya serangan gaib yang sedang masuk ke dalam rumah panjenengan namun jika panjenengan terjaga maka serangan gaib tersebut akan gagal mengenai targetnya jenis ayam yang paling ampuh dalam mengusir jin setan serta menangkal santet adalah ayam hitam atau ayam cemani dari jenis kekayi ayam cemani jenis ini memiliki ciri dengan warna bulu yang hitam dengan sedikit kebiru-biruan ayam cemani penolak bala tersebut berbeda dengan ayam cemani yang sering menjadi bagian dari upacara adat maupun ritual tertentu ayam cemani yang dipakai untuk sesajen adalah dari jenis ayam cemani waras teratama jadi jangan sampai keliru demikianlah ulasan kali ini mengenai 6 hewan pengusir jin dan setan yang bahkan juga dipercaya sebagai binatang penangkal santet semoga video ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan yang berguna bagi kita semua sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya amin selamat menikmati selamat menikmati